Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Kamis 8 November 2018 Menggelar acara Ejtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah Se-Indonesia yang ke-14 Kegiatan ini yang berlangsung Di Hotel Merkir Ancol Jakarta Dan diresmikan langsung oleh Ketua Umum Nonaktif MUI Yang juga Ketua Dewan Syariah Nasional MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin Acara Ejtima Sanawi kali ini Dihadiri oleh para Dewan Pengawas Syariah MUI Dan para Petinggi Otoritas Jasa Keuangan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin Dalam sambutannya Memberikan catatan terhadap Kondisi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia Dimana menurutnya Lembaga Keuangan Syariah Belum memiliki jumlah nasabah Yang banyak Sehingga ia berharap Kedepannya Ada sebuah terobosan Yang dapat mendongkrak jumlah nasabah Mengenai apa yang sudah kita dapat ini Kita jadikan sebagai satu milestone Untuk kita melompat Tadi sudah disebut sudah 8,5 persen Bukan 5 persen lagi 8,5 persen Bagaimana kita memperbesar Di upaya kita itu Dalam rangka Memasyarakatkan ekonomi syariah Dan mengsyariahkan ekonomi syariah masyarakat Jadi itu kita berangkat Bagaimana ekonomi syariah kita masyarakatkan Dan ekonomi masyarakat Kita kuatkan Kita syariahkan Sementara itu Ketua Panitia Ijtima Sanawi 2018 Kiai Haji Salahuddin Al Ayubi Mengatakan Tujuan Ijtima Sanawi Yaitu meningkatkan kualitas Dewan Pengawas Syariah Dari dalam Untuk merespon permasalahan-permasalahan Dengan solusi terbaik Untuk menunjang kinerja DPS Selain itu Menurut Ayubi Melalui kegiatan ini Diharapkan Memperbaiki Pangsa pasar ekonomi syariah Yang terus-terusan setaknan Di angka 5 persen Dari Jakarta Tim Liputan TVM Melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati